Musibah banjir yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan menimbulkan keprihatinan bagi banyak kalangan. Kepedulian pun berdatangan dari berbagai pihak, salah satunya dari Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut kabar selengkapnya. Kepedulian terhadap korban banjir di Provinsi Kalimantan Selatan membuat Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah turut andil dengan menyalurkan bantuan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Markas Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Indah Indriati. Ia menyebutkan bantuan yang disalurkan kepada korban banjir di Kalimantan Selatan berupa bahan pokok seperti makanan, minuman, kemudian baju layak pakai, uang yang dikirim via rekening, bantuan kesehatan serta bantuan air bersih. Indah juga menjelaskan fokus bantuan yang disalurkan tersebut adalah membantu warga serta anak-anak. Agar mereka tetap sehat di tengah gedangan air yang rentan tertular penyakit seperti kolera dan diare karena dampak dari banjir tersebut. Selatan sendiri bantuannya sangat bermanfaat, harapannya bisa membantu meringankan beban mereka karena memang mereka tetangga terdekat kita, siapa lagi kalau bukan kita yang terdekat untuk menolong dan bisa mengurangi beban-beban mereka lah intinya sangat bermanfaat. Selain itu dirinya juga memberikan semangat dan rasa prihatin kepada masyarakat menjadi korban banjir agar tetap tabah dan sabar di tengah musibah yang melanda. Karena kerugian material dan moril tentu sangat dirasakan masyarakat di sana. Indah berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban mereka dan mengingatkan masyarakat di sana meskipun dilanda musibah agar masyarakat tetap menerapkan pola hidup sehat dan memperhatikan protokol kesehatan, baik saat beraktivitas di tengah banjir maupun di tenda pengungsian agar terhindar dari paparan COVID-19 yang saat ini masih terjadi. Dari Palangkaraya, Muhammad Nur melaporkan.